Irjen Verdi Sambo resmi dipecat dari Polri Karir Jenderal Bintang 2 itu dikops bayangkara benar-benar tamat Sempat tak teribat atas pepecatan dirinya Sambo mengajukan banding melalui komunisi kode etik Polri atau KKEP Namun sidang KKEP menolak bandingnya Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadir Propang Polri tersebut Resmi diberhentikan secara tidak hormat Kini perwira tinggi Polri itu dibayangi ancaman hukuman mati Sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan ofriyasa Yusuf Utabarat atau Brigadir J Sepanjang karirnya Sambo pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus besar Seperti Bom Sarina Tamrin 2016 kasus Kopi Mengandung Sianida 2016 kasus Surat Palsu Tersangka Joko Chandra 2018 Hingga Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung RI 2020 Kasus Kebakaran Ofriyasa Yusuf Utabarat atau Brigadir J Menjadi awal mulai runtuhnya karir Sambo di institusi Bayangkara Kasus ini pertama kali terungkap pada 11 Juli 2022 Hingga Sambo mendapat ancaman pidananya Maksimal hukuman mati Penjara seumur hidup atau penjara selama-selamanya Yaitu 20 tahun hukuman penjara Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.